Pasca aksi pemelangan lokalisasi Yobar Merauke oleh pemilik hak ulayat atas tanah tersebut, aktivitas di lokalisasi Yobar Merauke kembali dibuka dan normal seperti biasa. Sebelumnya sejumlah orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut mendatangi lokalisasi dan melakukan aksi pemelangan dengan menutup pintu gerbang dan memasang beberapa janur kuning baik di pagar maupun di barak-barak lokalisasi Yobar tersebut. Perwakilan warga RT-19 Kelurahan Samkai Yulianti ketika ditemui sejumlah wartawan di lokalisasi Yobar Merauke mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemilik hak ulayat di mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh pemerintah daerah Merauke melalui asisten satu sekda Merauke Sunario dan pihak kepolisian sehingga permasalahan tersebut telah dibahas dan akan dibentuk tim untuk mengetahui kepemilikan tanah sesungguhnya. Dalam pertemuan tersebut, pemilik hak ulayat telah menyampaikan tuntutannya dan dari pihak perwakilan lokalisasi Yobar juga menyampaikan untuk bisa membayar ganti rugi tanah sesuai kesepakatan yakni besar-kecilnya ukuran bangunan barak. Untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat sehingga masalah gugatan kepemilikan hak ulayat tanah lokalisasi Yobar dapat secepatnya tuntas sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Bapak-bapak, teman-teman bikin untuk akhirnya masalah ini bisa teratasi terus yang kedepannya maksud saya saya minta kalau barang ini kalau memang nanti besok-besoklah secepatnya mungkin ada juga kembali bahwasannya situasi sudah kondusif, sudah berjalan aman jadi yang kita harapkan mungkin tamu macam tamu apa supaya di sini bisa ramai kembali pulih kayak sebelum-sebelumnya karena kalau saya nggak panggil kayak begini kan tetap namanya pengunjung ini masih takut takutnya jangan sampai masih ada rusuh-rusuh apa yang kita takutkan di situ jadi permintaan teman-teman cuma intinya minta barang ini nanti keluar lagi bahasanya sudah kondusif seperti itu saja sih. Sempat kemarin yang ditutup, sebi memang tidak ada. Bahkan biar gara-gara buka tutup, buka tutup itu kan langsung akhirnya tidak ada, karena takut kok. Mungkin yang ada keluarga apa kan takut jangan sampai pas di sini kena kalak apa, ribut, masalah kan otomatis kayak macam nggak percaya justru nanti kalau keluar lagi di media kan oh iya ternyata aman. Kan kita juga kan cepat pulih yang di sini supaya keadaan normal. Jadi dengan pemilik kapuliannya bagaimana walausannya sudah kena masalah? Sudah selesai ya? AAU Layat, saya tadi sudah sempat ketemu dengan teman-teman di PAS season 1, dia sudah ada. Nanti hari Senin, kalau nggak Senin, Selasa difasilitasi dengan Dina Sosial termasuk Pak ART juga semua-semua supaya barang ini akhirnya betul-betul fair penterbukaan semua, masalahnya seperti apa penyelesaannya seperti apa itu secepatnya. Kalau nggak Senin, Selasa itu mungkin terakhir untuk perkumpulan itu. Dipertemukan semuanya. Termasuk pemilik pelayat? Termasuk. Ini sudah diizinkan dari pemerintah Ulayat sehingga dibuka ya? Ya, kemarin sudah dari AAU Layat terus termasuk Pak Asisten 1 juga jadi masalah sudah selesai. Tinggal mungkin pembayaran. Pembayaran tanah ini yang kita memang harus yang digunakan. Nanti selebihnya itu mungkin dari pemerintah daerah yang akan kondisikan tadi saya minumun bantuannya supaya yang kira-kira langkah terbaik bagusnya seperti apa nanti. Itu sudah yang nanti yang kita akhirnya jadikan patokan. Diharapkan dengan adanya kesepakatan antara pemilik hak Ulayat atas tanah maka aktivitas di lokalisasi Yobar dibuka dan kembali normal berjalan aman dan kondusif sehingga tidak ada lagi pemalangan. Syaril Midib, Merauke TV, mengabarkan.